Dan mau bisa kami sampaikan kembali bahwa saat ini proses evakuasi dari kecelakaan kereta api KA Turangga dari Surabaya menuju Bandung dan juga komuter lain Bandung Raya yang terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat masih berlangsung artinya sudah hampir 5 jam proses evakuasi ini masih dilakukan setidaknya juga sudah ada alat berat atau kereta berat yang sudah tiba di lokasi kurang lebih sekitar 1 jam lalu menurut laporan dari rekan kami Rifkin Afis yang nantinya akan membantu mengevakuasi kereta yang saat ini masih ada di jalur kereta tersebut dan mengalami kerusakan dan untuk jumlah koloban sendiri sampai dengan saat ini kami masih konfirmasi ada 3 orang yang terdiri dari masinis, asisten masinis dan juga pramugara sementara sudah ada 2 jenazah juga yang tadi dievakuasi ke rumah sakit atau RSUD Cicalengka tapi kami belum tahu dari 2 jenazah tersebut apakah itu jenazah masinis, asisten masinis atau pramugara dari KA Turangga yang mengalami kecelakaan sementara untuk penumpang lainnya yang selamat dan dalam kondisi yang cukup baik sudah direlokasi ke Stasiun Cicalengka atau yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian dan ada juga yang mengalami luka ringan dan juga luka berat tadi informasinya ada 17 orang yang sudah dibawa dan sudah ada 6 orang yang meninggalkan lokasi dan nantinya KNKT juga masih menyelidiki penyebab kejadian atau menginvestigasi dari penyebab kecelakaan dan kita akan tunggu bersama bagaimana nanti hasil informasi resmi yang akan dirilis oleh pihak terkait Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang